Apapun merek regulator gas yang kalian pakai saat ini berapapun harganya Kalau belum punya tombol rilis gas seperti yang dimiliki oleh regulator NIS robot ini Maka bisa saja mengalami hal yang seperti ini Pada saat kita ganti tabung gas atau pasang ke tabung gas Walau jarum regulatornya ini bergerak naik Gas belum tentu naik ke kompor Oke, nah alhasil pada saat kita coba hidupkan Ini kompor nggak mau menyala Gimana? Menyebalkan bukan? Nah paling langkah yang bisa kita ambil adalah memukul-mukul regulatornya Atau menggoyang-goyang tabung gasnya Dan ini adalah sesuatu yang membosankan Karena memang selalu sering terjadi seperti itu Nah berbeda halnya dengan regulator NIS robot yang sudah punya tombol rilis gas Kalau untuk regulator NIS robot ya tinggal kita pasang saja ke tabung gas Putar kedua tombol penguncinya Nah langsung tekan tombol rilis gas Nah baru jarum manometernya bergerak Dan langsung kompor gasnya bisa kita nyalakan Nah gimana? Keren kan? Tidak merepotkan Terima kasih telah menonton!